Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Sebuah video amatir warga merekam angkutan umum terbakar di SPBU Angguya, Kecamatan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mobil angkut ini terbakar usai mengisi bahan bakar. Mobil tower air yang melintas menyemprotkan air memadamkan api. Tugas SPBU juga menggunakan alat pemadam api ringan. Peristiwa mobil angkut terbakar menyita perhatian pengendara yang melintas. Diduga mobil angkut jurusan Anduonohu Pasar Baru mengalami hubungan pendek arus listrik sehingga menimbulkan percikan api dan terbakar. Kejadiannya itu sudah selesai mengisi, mobilnya nggak bisa dibunyi. Nggak bisa bunyi, di arah anak-anak saya punya operator sama anu, dibantu dorong keluar. Tapi ini pemiliknya setelah didorong keluar, dia stater kembali berkali di situ. Kemudian selesai mengisi BBM kurang lebih 20 liter, kemudian mau menghidupkan mesin mobil, terjadi konsleting kelistrikan, ditandai dengan percikan api di kalkulator. Setelah itu terjadi nyala api dan meledak mesin. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Warga berdasarkan dan berebut masuk ke dalam kantor bank di Kejamatan Pamanukan, Subang. Warga saling dorong agar bisa cepat masuk dan mendapat pencairan dana bantuan UMKM di bank ini. Petugas kewalahan mengatur warga agar antri dengan tertib. Meski di tengah pandemi, warga abaikan protokol kesehatan dan membludak. Bahkan keramaian warga hingga kejalanan. Mohon dengan sangat. Hari ini mohon untuk dibubarkan dulu. Membludaknya warga membuat pihak bank menghentikan proses pencairan dana bantuan UMKM. Petugas meminta warga bubar. Yang sudah menerima, yang terjadwal hari ini untuk kita bukakan blokir, itu sudah kita tetap berjalan. Yang tadi kita bubarkan itu adalah yang tidak lagi kebagian untuk nomor antrian. Jadi nomor antrian yang sudah kita bagikan, kemudian karena kerumunannya semakin banyak, ya nomor antrian ini kita henti. Pihak bank akan melanjutkan proses pencairan esok hari dengan melakukan pembatasan perharinya hanya 50 orang. Perkataan yang didengar terkadang memiliki pandangan dan reaksi yang berbeda-beda. Tanpa disadari perkataan bisa menyakiti orang lain. Seorang pria tega menganiaya kakak kandungnya hingga meninggal dunia di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Tak disangka rasa sakit hati adik berujung dengan kematian kakaknya. Pemirsa selain kasus pembunuhan tersebut, selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya Syafa Ati Suryo. Pemirsa kita awali realita dari Palembang, Sumatera Selatan. Hanya karena anaknya menangis saat jarum infus dicabut, seorang ayah pasien menganiaya perawat hingga luka lebam. Penganiayaan di kamar perawatan rumah sakit ini menjadi perhatian setelah viral di media sosial. Jason Cakra Winata, pria yang mahaniaya perawat di rumah sakit Siloam Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Poresta Bespalembang. Dari hasil pemeriksaan selama enam jam, tersangka Jason mengakui semua perbuatannya. Kepada polisi tersangka mengaku emosi melihat tangan anaknya berdarah saat jarum infus dicabut. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga menyita barang bukti diantaranya topi, pakaian, dan ponsel milik tersangka. Sementara itu tersangka menyesali perbuatan kasarnya. Dirinya mengaku emosinya timbul karena faktor kelelahan usai menjaga anaknya yang dirawat selama empat hari. Tersangka meminta maaf pada korban dan pihak yang dirugikan dan berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Semuanya saya terselur emosi, emosi sesaat itu saja dan saya mohon juga kepada pihak-pihak yang masih mengurutkan kepada korban, korbannya supaya dibukakan inam anak buat saya. Saya benar-benar tersebut emosi sesaat saja. Sehingga karena melihat tangisan anak saya dan juga dalam penjualan. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sebelumnya Jason Cakra Winata dijemput aparat Pores Tabes Palembang, di ruahnya di Kota Kayu Agung, Kebupaten Ogan, Komering Ilir. Tidak ada perlawanan dan tersangka Jason bersedia ikut dengan polisi dan disaksikan oleh pihak keluarga. Sementara itu pihak rumah sakit menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Sementara korban yang luka lebam kondisinya sudah membaik. Namun kini mendapat terapi psikologis karena trauma akibat penganiayaan yang dialaminya. Inilah video yang menjadi viral di media sosial saat seorang perawat dianiaya oleh ayah pasien di kamar perawatan rumah sakit Siloam, Sriwijaya, Palembang. Rekan perawat lain yang berada di dalam kamar berupaya menolong korban namun kembali dianiaya hingga terjatuh. Korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari kamar dan terluka lebam. Salah satu keluarga pasien dari kamar lain yang melihat insiden ini sempat berusaha menenangkan. Namun justru dihardik. Bahkan petugas keamanan yang datang juga kembali dimaki. Pasca kejadian perawat bernama Kristina Ramauli yang terluka memar kondisinya sudah membaik. Namun korban masih harus menjalani terapi psikologis karena trauma akibat penganiayaan tersebut. Pihak rumah sakit menyesalkan adanya insiden ini lantaran penanganan pasien sudah dijalankan sesuai prosedur. Setelah melaporkan penganiayaan ini, rumah sakit menyerahkan sepenuhnya kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Rumah sakit itu menyayangkan peristiwa ini terjadi. Ini seharusnya tidak terjadi. Pokoknya intinya itu. Karena detilnya mohon maaf saya tidak bisa share selain ke polisian. Intinya adalah rumah sakit telah menjalankan hal yang semestinya dijalankan oleh rumah sakit. Dan peristiwa itu seharusnya tidak terjadi. Kompensi ini seperti di mana? Kompensi sendiri apa? Perawat itu di mana? Perawat kita ya. Kondisinya di mana? Kondisinya sekarang masih bagus. Yang secara fisik memang ada luka. Tapi secara trauma, secara psikis berangsur-angsur membaik. Doain saja dia lebih cepat membaiknya, pemulihannya. Sementara itu, Tagar Sef Perawat Indonesia viral menyusul kasus penganiayaan perawat di Palembang. Tagar Sef Perawat Indonesia telah dituit lebih dari 18.700 orang dan menjadi trending di Twitter Indonesia. Pengguna Twitter menyesalkan penganiayaan ini yang dinilai tidak berpri kemanusiaan. Lantaran pelaku adalah seorang bapak yang sepatutnya memberikan contoh baik kepada anaknya. Sedangkan di Instagram, lebih dari 5.000 warganet memasang Tagar Sef Perawat Indonesia dan Tagar Stop Kekerasan Tenaga Kesehatan. Sejumlah warganet juga meminta kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum, meski pelaku telah meminta maaf untuk memberi efek cerer. Sakit hati ditegur dengan perkataan kasar seorang pemuda di Pemekasan, Jawa Timur membunuh kakak kandungnya. Ironisnya korban dihabisi saat tengah berbuka puasa. Inilah video amatir saat warga berupaya mengevakuasi jasad Masyudi di teras Rubahja. Warga Desa Telontor Raja Kejamatan Pasean Kabupaten Pemekasan ini tewas dibunuh Jailani, adik kandungnya. Korban meregang nyawa, usai dianiaya menggunakan senjata tajam. Dua jam setelah kejadian, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Pemekasan kemudian menangkap Jailani yang bersembunyi. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan kasar korban hingga dirinya menyimpan dendam sejak 2019 lalu. Yang bersantukan ini adalah adik dari korban. Dan pelaku ini merasa sakit hati dengan ucapan korban sehingga spontan setelah dia mendapati ucapan dari korban tersebut, dia langsung mengambil sebuah celirik. Peristiwa teragis ini berawal saat korban memerahi pelaku dengan perkataan kasar hanya karena suara pintu yang diketuknya. Pelaku kemudian mengambil senjata tajam di kamar lalu menganiaya korban yang sedang berbuka puasa di teras rumah hingga tewas. Usai membunuh kakaknya, pelaku langsung kagum. Warga yang melihat tidak berani mencegah karena pelaku masih membawa senjata tajam yang digunakan menghabisi korban. Saya ditunjuk mata tanpa ada alasan yang pasti dan saya sakit hati dan saya membawa senjata. Jadi saya gak sengaja mengetuk pintu mungkin dia gak terima dia bersuhara tiba-tiba langsung ke arah saya, langsung nunggu saya gitu. Sudah ngomong apa-apa sih kakak? Iya. Ngomong apa kakak? Parah apa aja, pas langsung ngomong ke mata, kalau lalu sumpah gini apa-apa, kalau lalu talaman. Namunnya punya kesalah dengan si kakak? Enggak, enggak pernah. Kemudian udah lama, udah tahun 2019 saya pernah dilempar refleks gitu. Pelaku kini ditahan di Polres Pembekasan. Polisi masih mendalami motif pelaku hingga tega membunuh kakak kandungnya. Pembunuhan di lingkup keluarga juga pernah terjadi di Trenggalek. Hanya karena tersinggung dilempar korek api, seorang pria menganiaya tiga anggota keluarganya, di mana satu diantaranya tewas. Warga di Dusun Kasian, Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Gempar. Karena seorang pemuda tega menganiaya tiga anggota keluarganya hingga salah satunya meninggal dunia. Pelaku adalah Sucipto, 35 tahun, sedangkan korban yang meninggal bernama Wardi, 74 tahun, yang merupakan kakek pelaku. Sementara dua korban luka-luka adalah pasangan suami istri Mariono, 74 tahun, dan Juminem, 64 tahun, Paman dan Bibi Pelaku, yang kini dirawat di Puskas Mas Dongko. Kejadian berawal saat korban Mariono menyuruh pelaku membeli korek api. Namun ternyata korek tersebut tidak bisa dinyalakan. Korek tersebut kemudian dilempar Mariono ke arah pelaku. Ini membuat pelaku marah. Pelaku kemudian mengambil dua sabit dan menganiaya para korban. Dua korban yaitu Paman dan Bibi Pelaku sempat lari dan dikejar pelaku. Pelaku mencari kedua korban tersebut ke rumah kakeknya yang bernama Wardi. Saat berada di rumah Wardi, pelaku tidak menemukan kedua korban dan melampiaskan kekesalannya kepada Wardi yang saat itu tengah tidur hingga membuat korban Wardi meninggal di tempat. Polisi akhirnya menangkap Sucipto dan kemudian diamankan ke Polrest Renggalek. Hasil dari penyelidikan tersangka sebelumnya sempat dirawat karena mengalami gangguan kejiwaan. Ya, dari hasil kesehatan yang kita terima bahwa Saudara Sucipto sebagai pelaku ini pernah dirawat karena terganggu kejiwannya yaitu mengalami penyakit psikisopernia atau F20. Untuk kondisi saat ini? Untuk saat ini ketika diperiksa Saudara Sucipto masih mengalami tekanan mental namun pada prinsipnya dari penyidik pembantu tetap menggali informasi-informasi yang disampaikan oleh pelaku yaitu Saudara Sucipto tersebut. Saat ini tersangka masih ditahan di Polrest Renggalek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, polisi juga masih mendalami terkait dengan kejiwaan tersangka yang pernah mempunyai penyakit disabilitas mental tersebut. Tidak puas saat dilayani, seorang pemuda di Cengkareng menganiaya waria yang dikencaninya. Selengkapnya dalam realita. Sampai jumpa di video selanjutnya.